Intro Hari ini Fuji dan Asnawi adakan tas jakuran besar bersama 500 anak yatim piatu Sebagai rasa syukurnya sudah diberikan rejeki yang begitu besar Tak menyangka Torik Halilintar mendadak hadir dan ikut memberikan doanya ini untuk mereka Fuji dan Asnawi pun sangat terkejut dengan kehadiran Torik juga doa yang ia berikan Mendapatkan rejeki yang terus mengalir telah membuat Fuji dan Asnawi sangat terketuk jiwanya Untuk bisa berbagi dengan yatim piatu agar mereka bisa merasakan kebahagiaan yang mereka dapatkan Wajah kebahagiaan para anak yatim piatu saat Fuji dan Asnawi memberikan sebuah amplop kepada mereka Doa pun terus terucap dari para anak yatim piatu hingga membuat hati Fuji dan Asnawi terharu Lantas bagaimanakah doa yang diberikan Torik pada Fuji dan Asnawi saat mereka adakan tas jakuran besar bersama 500 anak yatim piatu Mari kita simak penjelasan admin berikut ini Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya Alangkah mulianya jika jari jemari Anda Tekan subscribe, like, komen, share dan lonceng notifikasinya Karena subscribe Anda menjadi penyemangat bagi kami untuk memberikan kabar terupdate pada Anda Mendekati hari kebahagiaan Fuji dan Asnawi Rezeki yang mereka dapatkan semakin teras Mungkin ini jawaban dari Tuhan karena Fuji sudah sabar dalam menghadapi celotehan tak baik dari pihak yang tak menyukainya Namun di sisi lain Fuji juga bersyukur karena dari semua itu bisa dijadikan kekuatan dirinya Untuk memberikan hal terbaik untuk semua Asnawi memang sosok laki-laki yang bisa menjadi penguat hatinya Yang telah terluka dengan ketulusan cinta yang ia berikan Mendapat rezeki yang terus mengalir membuat keduanya tak lupa berbagi Pada anak yatim piatu apalagi dengan doa dasyat yang mereka berikan Dengan hal yang sangat mulia ini Taurik ikut memberikan doanya untuk Fuji dan Asnawi Taurik berucap semoga apa yang diberikan Fuji dan Asnawi pada anak yatim piatu bisa membawa keberkahan Dari doa yang diberikan Taurik tersebut Fuji dan Asnawi ucapkan terima kasih Karena sudah ikut hadir dalam hal mulia ini Kita doakan saja semoga tasyakuran yang diadakan Fuji dan Asnawi bersama 500 yatim piatu ini Membuat harapan yang tertunda mereka bisa cepat diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa Sekian yang bisa kami sampaikan Nantikan informasi menarik tentang Fuji dan Asnawi selanjutnya Terima kasih telah menonton!